hello you guys youtube whatsapp welcome to the channel welcome to my video saya lagi ada di luar rumah saya nih ini pagi masih pagi saya udah sarapan udah gosong gigi tapi belum mandi ya guys kita mau coba ngunjungin aku ada rumah ini rumahku ini belakang lagi di depan rumah kita mau coba ngunjungin ada satu lagi rumahku di sana rumah kecil yang nggak pernah kita pakai terus dia bobrok aku lagi muter otak mau dibikin apa nih kalau bobrok kan nggak ngasihin duit ya waktu itu sih pernah dikontrakin terus karena dia udah rusak gitu kita minta yang mengontrak itu untuk kalau bisa cari rumah yang lain karena takut celakaan rumahnya robo dan ternyata bener rumahnya nggak lama beberapa minggu mereka pindah rumahnya bener-bener robo guys collapse gitu jadi atapnya dan untungnya nggak ada yang terluka tapi ya sekarang rumahnya udah beberapa bulan ini nggak dipakai tapi saya mau coba ngutra otak ngasilin duit gimana tuh dari rumah itu kan lumayan belinya sayang belinya mahal guys terus kalau dia nggak pakai kayaknya gimana ya kayak aja gitu jadi biasanya ada ide untuk buat ternak lele guys disitu nah saya lagi prepare kolamnya kita melihat rumahnya iya udah hancur banget eh guys coba kita masuk ke dalamnya bisa nggak lihat sini tuh lebih banyak dalam bangunan oke oke sudah nggak ada atapnya karena nah itu di depannya semuanya kita mau coba di bagian belakang ini kita mau bikin kolam ikan lelek ini ada tempat saya pakai lagi coba bikin ukurannya dua kali 2,4 kali 1,2 ada empat jadi ada empat kolam yang dibuat sekarang ini masih baru sih sistemnya nanti pakai central drain jadi lubang pembuangnya di setengah terus nanti kita mau gabungin juga sama akuaponik supaya lele nya bisa sehat terus airnya bisa bersih bening sama ikan cepet gede terus kita juga mau nanam angkung lagi disitu ya update video pertama nanti video selanjutnya kalau udah jadi ya guys thank you ya guys jadi ini dia spesifikasi teknis dari kolam yang sedang kita coba buat tingginya dia kita sudah ukur nanti akan mencakup tinggian air setinggi dari satu meter kita ada lima Apple terus juga ini ada empat eh dry nase ya jangan dia nanti keluarnya lewat depan sini ini dinding kolam ini belum kita pasang yang di depan untuk memudahkan kita keluar masuk dulu nanti dari empat dry nase ini masing-masing mewakili satu kolam nanti kita akan sekat dari sini ke sana gitu sekarang kalau kalian lihat kalau kita lihat dari sudut sebelah sini nih dari dinding sini ke arah tengah dia kita ada kemiringan ya guys jadi nanti dia punya dasar yang di dekat pipa itu itu nanti paling rendah itu yang fungsinya central drain disitu nanti dia fungsinya paling tengah dan paling rendah karena di bagian paling bawah itu biasanya kotoran si kolam itu dari ikan air-air kotor tuh mengumpul dibawah dan berada di tengah di pusat kolam akan memudahkan kotoran untuk keluar dibanding kita punya drenase di pinggir gitu ya jadi pada saat kita kita lakukan pengurasan sebagian untuk mengganti air kotoran akan lebih banyak yang dikeluarkan dibanding dengan drenase di pinggir atau di dinding kolam oke guys ini dia update-nya kolam kata nggak kayak dari sini dulu hahaha itu udah dibuat dinding sebelah sini terus juga udah di apa ini namanya kalau bahasa tukang itu udah dipaster tapi belum di aci masih di dalamnya tuh dalamnya dia bentuknya udah kotak semua kotak mungkin besok selain master dia mau ngaci kali ya di halusin sama disekat nih diantara sini sampai sana akan disekat jadi kan ada pipa empat tuh masing-masing pipa itu mewakili satu kolam jadi nanti ada empat kolam terus ya gitu dari yang saya baca sih daripada bikin kolam gede-gede di sekat-sekat supaya pemeliharan airnya lebih gampang terus juga kalau ada masalah di satu kolam tidak langsung semuanya kena oke ini dia update-nya nanti kita lanjut lagi sip alright guys ini dia update selanjutnya kita udah selesain apa tuh namanya ngaci bagian dalam terus kita kasih tambahan fitur disini hahaha jadi ini ternyata kolamnya agak ketinggian kalau buat kita ngelihat ke dalam jadi kasih tangga sekalian buat tahanan dinding ini kan dia dari sini ke sini dia nggak pakai apa sih namanya tulangan gitu jadi langsung batak takutnya dengan tekanan ARD bisa robok sini jadi kita kasih ini nih tangga sekaligus tahanan supaya memperkuat supaya nggak jebola gitu terus instalasi pipa dan yang sebelah sini sudah kita tutup malah karena disini nanti mau kita tambah kolam satu lagi gitu ceritanya tapi nanti nyusul nah ini bagian dalamnya kita mau naik dulu kesini nah ini bisa naik enak yep tuh udah rapi ini dalamnya kita kasih lapis anti bocor seperti kayak aku approve tapi bukan ya aku lupa kan namanya apa kalau aku approve kan dia kayak dia sisinya bentuknya kayak cat ya kalau ini lapis bocor yang ini bentuknya seperti semen ya dia menyatu dengan semen jadi enggak menggelembung nantinya dan enggak terkelupas jadi nyatu bener-bener dengan semennya dengan aciannya juga sekali kalian bisa lihat ya di sini yang deket tuh ini bener-bener nyatu dia dengan semennya ya gitu guys ini apa namanya dipaknya udah tertanam dengan sempurna dan besok kita mau nyekat nih guys kenapa nggak disekat dulu terus di apa baru dikasih aku approve istilahnya karena kalau menurut yang ngerjain sih bapak saya sendiri ngerjain dia bilang yang penting dia airnya nggak keluar ke bawah dan ke samping kiri-kanan gitu jadi nanti sekatnya pun itu cuma sekitar menyekat air aja kalau ada bocor-bocor dikit nggak apa-apa karena dia kalaupun bocor larinya ke kiri dan ke kanan gitu memang diusahin enggak bocor ya tapi kalaupun bocor dia nggak terlalu pengaruh karena yang penting airnya enggak 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 ilang gitu enggak pergi nah gitu guys jadi sampai jumpa besok mungkin di update lagi kalau udah disekat thank you Halo guys pagi nah ini saya mau update lagi nih kondisi kolam terakhir ini saya datang pagi-pagi semalam hujan deras jadi kita nggak tahu nih kolamnya kayak gimana saya juga baru belum lihat ternyata ini udah disekat kelihatan belum di-blaster ya kiri-kanannya tuh wah dia airnya mengenang disitu kalau kalian bisa lihat tuh ada airnya udah mudah mudah sih enggak ada kebocoran ya jadi kita bisa lanjut kayaknya hari ini kita ngerapihin ini ngerapin atas kayak gini nih tinggal di ngerapihin sudut-sudutnya terus dia udah selesai sekatnya sekatnya juga kayaknya nanti mau di mau dipelester atau di haji sekalian kayaknya abis itu udah deh terus kita ada finishing sama disini mau kita buat filter ya karena kita mau gabungin apa namanya ternak lele yang konvensional semua sistem yang bagus dari ternak lele konvensional kita mau ambil seperti kita mau pakai central drain terus kita juga nanti mungkin saya juga lagi apa mau coba gabungin sama aquaponik di kiri sini ada filter yang akan menyalurkan air untuk sistem aquaponik di atasnya gitu namun berhasil guys terima kasih sudah menyaksikan nanti di update lagi deh videonya kalau sudah jadi semua Oke thank you alright you guys what's up ini adalah update terakhir mungkin ya kolam kita sudah udah jadi kelihatan udah jadi udah rapi yang paling tinggal bersih-bersihin ini kuing-kuingnya tapi kalau kalian bisa lihat dari setiap sudutnya udah rapi udah bersih upah pembuangan sudah terpasang udah rapi ini buat resume aja ini ada empat kolam satu kolam itu ukurannya 2,5 x 1,2 jadi sekitar 2,2 3 meter kubik sih jadi kurang lebih kalau diisi lele bisa sampai 1000 atau 1500 per lele per kolam dan mungkin itu dengan estimasi jadi sekitar 4000 sampai 5000 atau 6000 4000 sampai 6000 kalau dia lancar sih mudah-mudahan hidup semua panennya lumayan nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang cara pelepasan benih lele pertama kali mempersiapkan airnya dan juga ini nih yang penting nih saya mau bahas tentang filter karena saya punya pengalaman punya kolam koya bertahun-tahun dan kolam itu benih jadi saya mau coba bikin kolam lele yang benih terus saya juga ada pengalaman akuaponik jadi saya mau gabungin antara ternak lele sama akuaponik jadi nanti selain panen ikan kita juga bisa panen sayur ini kita sedikit lihat aja kita lihat nih filter filternya ada tiga sekat nanti untuk penjelasannya bisa lihat di video saya selanjutnya nanti mungkin oke guys terima kasih udah ngikutin video saya dari awal tentang cara pembuatan kolam saya mau ikutin update-nya bisa klik subscribe jangan lupa like dan share ke teman-teman terima kasih jangan lupa like